Begini ya, sebenarnya historisnya BCA sekitar tujuh tahun yang lalu itu memang mengidealkan adanya digital bank. Karena kita merasakan digital ini milenial banget gitu kan, padahal nasabah di dalam BCA mulai dari milenial sampai selenial, senior milenial, sama super milenial ya, yang usianya cukup mature ya, saya katakan. Nah ini berbeda pattern, ada yang ingin sekali masuk dalam dunia digital, ada yang, wah hidup saya sudah enak begini, tinggal tiap telepon, semua beres gitu, kenapa harus susah-susah sendiri pencet-pencet handphone gitu kan. Nah, bertitik tolak ternyata itu, kita berpikir mau bikin bank digital. Nah, itulah kita plan. Tetapi ini kan cukup lama, realisasinya baru berlangsung sekarang. Sebab itu internally kita kembangkan juga, mau tidak mau tetap BCA mengembangkan. Kita ada internet banking, kita ada m-banking, aplikasi BCA, kita juga mengembangkan QRIS sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia, kita coba dengan QRIS, kita ada misalnya buka tabungan tanpa harus datang secara fisik ke cabang, ternyata itu bisa, dulu nggak bisa, sekarang bisa. Kemudian juga mungkin dengan digital payment makin diaktifkan ya, kita taruh digital payment kita di e-commerce-e-commerce yang ada, sehingga kita bisa sinergi. Yang dulu kita pikir, waduh fintech ini bakal jadi musuh kita gitu kan, akan mengambil seluruh bisnis kita. Ternyata enggak. Dengan adanya virtual account, dengan adanya top-up fee, itu malah menjadi simbiose mutualistis dengan fintech company, dengan e-commerce. Ini menyebabkan kita bisa terus juga mengembangkan di dalam BCA sendiri. Kita bisa misalnya ambil ATM tanpa kartu, dulu mana aku pikir. Ini semua bisa dengan digitalisasi. Namun kita ada satu, artinya gini, di BCA ada 22 juta nasabah yakin nggak bisa teropeni semua. Mohon maaf juga kepada para nasabah yang nggak sempat teropeni oleh BCA gitu ya. Anda bayangkan 22 juta, karyawan kita cuma 25 ribu yang karyawan tetap ya, dengan outsource segala macam, dengan anak perusahaan 60 ribu, 60 ribu karyawan. Tapi nggak cukup melayani 22 juta orang gitu, nasabah. Nah sebab itulah kita memikirkan digital bank kita ini mempunyai satu niche market. Mereka akan masuk kepada mereka yang memang menyukai digitalisasi, yaitu khususnya para milenial. Disitulah terus terang kita mau belajar juga bagaimana kita menghandle para milenial ini untuk mereka bisa mendapatkan sesuatu advantage, manfaat, di dalam digital bank kita. Itu kita harapkan seperti itu. Itulah pemisahan karena kita tahu kan, setiap bisnis itu ada main bisnis, ada yang apa namanya, semacam konsentrasi pada niche market tertentu ya. Karena begitu banyak, seperti KKB kita aja. KKB kita kita bikin BCA Finance. Mereka konsentrasi di KKB misalnya untuk karena bermotor. Kemudian seperti untuk motor sendiri kita ada BCA Multi Finance gitu kan. Jadi anak perusahaan ini berfungsi untuk menetap satu niche market yang bisa lebih teropengi gitu disitu dan mempunyai potensi sendiri. Kira-kira begitu jalan pemikiran dan strategi kita untuk digital bank kita.